Selamat datang di channel Sumber Karnel, Sumber Keselamatan kita bersama. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Dan selamat berjumpa kembali bagi Anda kalian yang sudah pernah mengunjungi channel ini. Jangan lupa bagi Anda kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Untuk like, komen, dan subscribe. Serta bunyikan lonceng notifikasi agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mari kita membuka pertemuan kita pada kesempatan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membicara secara khusus tentang apa itu doa kontemplatif. Untuk memahami apa itu doa kontemplatif, terlebih dahulu kita mesti memahami tiga tahap klasik dari doa. Tiga tahap klasik dari doa pertama adalah doa lisan. Doa lisan adalah sebuah doa dengan bibir. Dengan tekanan pada kata-kata yang didaraskan atau dengan nyikat. Umumnya, teksnya sudah disediakan lebih dahulu atau diambil dari persediaan yang ada. Seringkali, teks itu bagus dan memberi ilham. Dan dari namanya sebagai doa lisan, itu berarti doa ini juga bersifat spondal. Itulah tahap pertama dalam doa klasik. Tahap kedua dari doa adalah doa meditatif atau meditasi. Doa meditasi adalah sebuah doa yang berkonsentrasi pada budi. Budi menggambarkan dan mempertimbangkan, merefleksikan dan memikirkan Allah dan karyanya yang mengagumkan. Budi itu mencari pemahaman dan pengertian. Dalam meditasi, bibir diam dan budi menjadi aktif. Dalam bermeditasi, peranan pikiran dan perasaan memang dominan. Maka, perlu dengan sadar mengupayakan agar proses meditasi kita berbuara pada hati. Karena hatilah yang berdoa. Itulah tahap kedua dalam doa klasik. Lalu, tahap ketiga adalah doa kontemplasi. Kata kontemplasi berasal dari kata latin. Kontemplari. Yang berarti memandang dengan hati. Dengan pengertian sederhana di atas, maka dapat dikatakan bahwa doa kontemplasi adalah sebuah doa dengan hati dan kehendak yang mengarahkan diri kepada Allah. Di sini, bibir dan budi sama sekali menjadi tenang. Orang yang memandang Allah dan merasakan kehadirannya tanpa kata-kata. Dan dalam doa kontemplasi ini, seseorang akan mengenal Kristus lebih dalam, lebih baik, mencintainya lebih mazat, dan mengikutinya lebih setia. Sedara-sedari yang dikasih Tuhan. Dan doa kontemplasi, sendiri terdapat dua bentuk kontemplasi. Yakni, kontemplasi yang diusahkan dan kontemplasi yang diculakan. Lalu apanya dimaksudkan dengan kontemplasi yang diusahkan dan kontemplasi yang diculakan. Pertama, yang dimaksudkan dengan kontemplasi yang diusahkan adalah apabila kita mencari kehadiran Allah dalam iman, harapan, dan cinta yang penuh kerinduan. Doa ini bertolak dari keyakinan iman bahwa ia selalu hadir dan berusaha dengan seginap hati untuk menyentuh dia dan untuk disentuh olehnya. Dan itulah sebagai usaha manusia yang penuh harapan, cinta, dan kasih. Terlalu yang kedua, kontemplasi yang diculakan. Yang dimaksudkan dengan kontemplasi yang diculakan adalah bila dalam rahmatnya sebagai hadiah bebas Allah memberikan kita kesadaran yang rin akan kehadirannya misalnya dengan mengalami buah-buah roh kudus yang dicinta, sukacita, dan damai. Saudara-saudari yang saya kasihi para meditator sekali. Kembali pada topik pembicaraan kita tentang apa itu doa kontemplasi. Kita telah melihat ketiga tahap dalam doa klasik dan juga kita sudah melihat dua pemagian dari doa kontemplasi. Kembali kepada doa kontemplasi. Bila kita memandingkannya dengan doa lisan, kita bisa katakan dalam doa kontemplasi kita mencari kesadaran bahwa apa yang terkandung di dalam kata-kata itu sungguh benar hadir bagi kita. Bapak kami yang ada di surga. Kita menampui kata-kata menuju sebuah kesadaran akan kehadirannya bagi kita di dalam kedalaman diri kita dan kita berdiam di dalam kehadirannya itu. Kata-kata yang kita gunakan berfungsi bagaikan bunyi lonceng yang membangunkan kita dari tidur kepada kesadaran akan kehadirannya di dalam diri kita. Bila kita memandingkannya dengan doa meditasi kita bisa katakan daripada terus membalik-kembalikan kebenaran dalam refleksi kita berhenti dan memandang kebenaran itu. Meditasi bisa dibandingkan dengan kegiatan melukis sebuah gambar sedangkan kontemplasi merupakan kegiatan untuk dengan tenang memandang gambar setelah selesai melukis. melihatnya secara keseluruhan menyadari visi si silma yang mengungkapkannya dalam gambar itu. Doa kontemplasi merupakan satu-satunya doa yang real dalam arti bahwa ia melampaui kata-kata atau doa lisa dan pikiran atau doa meditatif menuju kenyataan yang padanya kata-kata dan pikiran ditunjukkan. Karena itu pengarang buku The Cloud of Unknown mengatakan ia bisa dicintai tetapi tidak bisa dipikirkan. Oleh cinta ia bisa dikandung dan dibawa serta. Oleh pikiran tidak pernah. Senada dengan itu Santo Yohannis dari Salih mengatakan kontemplasi itu tidak lain tidak bukan adalah pencurahan yang rahasia dan pendamai dari pihak alat yang bila dibiarkan terjadi akan membakar jiwa dengan api cinta roh kudus. Dengan demikian setiap doa harus memiliki ciri real dan kontemplatif karena doa lisa tidak pernah boleh hanya merupakan penarasan kata-kata dan doa meditatif tidak boleh hanya merupakan latihan berpikir melainkan membawa kita kepada persatuan masyarakat yang dimana doa-doa kita membuka kita secara total terhadap kegiatan roh kudus yang membersihkan dan menyembuhkan roh kita di dalam kesadaran akan keadaan sebagai cita-cita setiap orang Kristen yang matang dan dewasa diharapkan akan mencapai tahap doa kontemplatif ketiga doa itu bisa dibandingkan dengan tahap-tahap pendidikan pertama ketika kita sekolah dasar kita mulai belajar membaca dan menulis dalam hal doa disini kita belajar dan praktik doa lisa doa yang diucapkan dengan bibir kedua sekolah lanjutan SMP sampai SMA disini kita belajar berpikir analisis dan mengambil kesimpulan dalam doa disini kita melakukan praktik doa meditasi dimana refleksi atas kehidupan dan walu merupakan kegiatan utama meskipun doa lisan juga tidak diabaikan dan ketiga adalah perguruan tinggi dalam hal doa ia mulai mempraktekkan doa kontemplasi disini ia tidak lupa dan tidak juga mengabaikan apa yang kita belajar di sekolah dasar dan sekolah lanjutan SMP sampai SMA akan tetapi di dalam hidup doa kita semakin bertumbuh dan terbuka terhadap kehadiran Allah dan terhadap rohnya dan tah akhir dalam dunia spiritual tahap ini disebut dengan tah mistik yang lebih tinggi merupakan kursus doktoral dalam doa saudara saudari yang saya sedang bersyukur satu pertanyaan penutup siapa saja yang dapat mencapai tahap doa kontemplasi dapatkah kita semua mencapai saya menjawab semua kita bisa sampai pada tahap doa kontemplasi ingat ingat Tuhan bersahabar minta maka kamu akan diberi ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu dan carilah maka engkau akan dapat itu berarti kita semua bisa terima kasih bagi anda yang telah menyaksikan pengajaran singkat tentang doa kontemplasi dari saya selamat pesta pascal Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Jangan lupa SABILA